kan sederhana kan sesederhana itu aja kita gak mau mengerjakan, karena apa? atas nama, rasa dan kenikmatan ya, biasa gitu-gitu aja babnya itu, makanya urusan makanan ini menjadi semua urusan yang benerin makanan itu, percayalah sama saya saya udah ngeliat banyak orang memperbaiki makanan udah ngerti dia apa yang dia makan itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan, itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 kualaikum warahmatullahi Wabarakatuh kualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pertama yang Allah pilihman yang memberikan peran-peran yang memberikan perangkat Allah memberikan perangkat perangkat-perangkatnya kepada kita semua perangkat-perangkat dalam tanda kutip tools ya semacam tools yang Allah berikan yang mana kalau kita ikuti tools tadi itu maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan tools-tools itu sebenarnya kalau kita terjemahkan atau perangkat-perangkat tadi tanda kutip kalau kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa ilmiahnya mungkin kita bisa menyebutnya misalkan dengan jambiologis misalkan jambiologis itu apa? jambiologis itu siklusnya tubuh kita yang sudah Allah ciptakan yang itu semua beradaptasi atau tentunya mengikuti perubahan dari keadaan bumi ini maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan itu atau pedoman itu tentunya dalam Al-Quran dan melalui contoh dari bagi dan Nabi alaih salatu wassalam maka tentunya itu semua kalau kita ikutin tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena perangkat-perangkat itu pun sudah Allah berikan dalam diri kita dan di sekitaran kita ini di bumi ini dalam diri kita misalkan kalau kita lihat Allah memberikan rasa kenyang rasa kenyang itu sebenarnya suatu rahmat dari Allah agar kita berhenti makan jadi tanpa sadar kita dengan ada rasa kenyang itu kita tidak bisa lagi makan karena memang lambung kita terbatas di surga nanti ceritanya kan berbeda karena di surga kita makan itu bukan karena lapar kita makan ya makan saja tidak ada laparnya tidak ada kenyangnya dan semua yang masuk dalam tubuh kita itu itu dia tidak berubah menjadi kotoran seperti halnya di bumi tapi melainkan menjadi aroma wangi yang luar biasa itu contohnya ada juga lapar Allah berikan kepada kita semua ada kenyang, ada lapar ada haus itu semua sebenarnya caranya Allah untuk menjaga kestabilan tubuh kita jadi dalam tubuh kita ini Bapak Ibu sekarang sudah diberikan perangkat-perangkat itu untuk kita cermati untuk kita jadikan itu sebagai indikator contoh mungkin tadi saya mendengar kalimat dari Pak Haiban yang mengatakan bahwa udara sekarang memang luar biasa sedang kotor-kotornya maka saya pribadi ini sebenarnya baru pulang tadi kemarin hari ya, Senin pagi lah Senin pagi baru sampai kurang lebih jam 6 dengan rombongan kita baru turun dari gunung naik gunung ya kenapa di gunung? karena di gunung udara yang bersih jadi teman saya itu yang lagi batuk-batuk sudah hampir 2 bulan itu sebelum gunung sudah batuk-batuk sebelum naik gunung nanjak gitu kan bahasa kita sudah batuk-batuk tapi pulang gunung pulang turun gunung hilang semua batuknya semudah itu ya hilang ya dia bilang sudah 2 bulan batuk sudah sembuh-sembuh segala obat sudah makan pergi gunung naik gunung terletak turun habis semua sudah sakitnya jadi disitu ilmu lagi kan sebenarnya kan ada apa di gunung? kita tahu gunung itu ya Masya Allah ya mulai dari anginnya airnya apalagi di sana saya lupa bawa kemarin saya bawa mata air dari salah satu camp kita di atas itu itu airnya sejuknya gak pakai es ya tapi enak banget sejuk banget gitu itu biasanya kalau sudah sampai gunung itu tubuh saya atau ya badan saya asuk terus dengan minuman-minuman kayak begitu ya gak usah tanya higienitasnya pasti higienis ya karena Allah yang ciptakan gak ada polusi kan itu di gunung ya beda sama yang disini ya kita kadang-kadang minum air dan lem kemasan aja kadang-kadang masih ada rasa-rasa gak enak di badan ya seperti itulah jadi kalau ditanya sebenarnya bagaimana cara kita apa itu namanya menghadapi perubahan iklim musim yang makin hari makin gak jelas tenang aja sebenarnya itu gak semua bagian katakanlah kalau misalkan Indonesia atau mungkin Jakarta sekarang yang katanya lagi polusinya lagi tinggi-tingginya ada banyak tempat lain yang masih bersih gitu loh nah tapi yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimana kita mengenali tubuh kita dan bagaimana tubuh kita ini beradaptasi dengan dengan lingkungan ya dengan lingkungan kenapa? karena memang tubuh kita ini sudah diberikan sudah diberikan tadi saya katakan perangkatnya oleh Allah tanda kutip ya ada makhluk ya ada makhluk-makhluk yang hidup dalam tubuh kita ini ya makhluk-makhluk itu contohnya misalkan salah satu itu bakteri ya tubuh kita ini kan kalau dibandingkan antara jumlah bakterinya ya jumlah bakterinya dalam tubuh kita ini baik dari permukaan kulit kita ini ya sampai ke bagian dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak jumlahnya mereka daripada jumlah selnya tubuh kita ini ilmu lagi sebenarnya karena sebenarnya kalau kita bersahabat dengan mereka bersahabat dengan bakteri-bakteri tadi itu maka mereka lah yang sebenarnya menjaga keseimbangannya kita ya makanya kalau sekarang Bapak-Ibu sekalian jamah sekalian hitung dari Anda bangun tadi pagi sudah berapa banyak apa ya bahan atau produk yang kita masukkan itu yang mengganggu keseimbangannya mereka banyak sekali ya contohnya apa ya dari mungkin mohon maaf sampu kita aja sabun kita aja kosmetiknya udah banyak banget sehingga apa tubuhnya gak seimbang terus ya semakin ini kaedahnya ya jadi sebenarnya kaedahnya adalah kalau kita mau jaga kestabilan tubuh kita ini salah satu kaedah yang saya pakai itu apa namanya semakin banyak bahan atau produk alami atau produk asli yang kita gunakan dan kita masukkan baik itu yang digunakan di permukaan kulit atau dimasukkan ke dalam semakin seimbang tubuh kita itu poinnya ya jadi kalau Anda tanya misalkan dokter adakah minum supleman tiap hari ada ada saya makan tiap hari tadi pagi aja saya punya ramuan sendiri ya ada satu ramuan namanya ramuan rudal itu bikin dibikin itu sebenarnya dia buat jantung sebenarnya ya terus tadi pagi saya ada sudah saya makan juga tadi pagi itu apa bawang bawang ini fermentasi saya makan juga tiap hari pasti ada sehingga biasanya Alhamdulillah Masya Allah kalau yang sekitaran saya sakit saya lama sakitnya atau jarang sakitnya itu bagian dirihtiarkan sebenarnya ya kalau pun sakit biasa recovery cepat banget ya sekarang pun harusnya nih biasanya kalau udah naik gunung kayak begini itu tiga hari empat hari kadang seminggu baru hilang pegelnya ya Alhamdulillah lokasi kemudahan saya juga sudah bisa ngelipat kaki ya karena kalau sudah naik gunung yang berat memang justru malah turunnya karena beban badan itu kan luar biasa itu jaga keseimbangan jadi akhirnya paha bagian atas itu pegel sepegel-pegelnya karena tahu ilmunya jadi kayak gitu kan pasti urjungan sama asam laktat apa segala macam asam amino yang kita butuhkan maka tadi pagi saya makan telur berapa banyak telur yang saya makan untuk badan saya ya saya makan sekali makan itu tujuh banyak tujuh karena kalau cuman satu telur ayam kampung doang numpang lewat dia gak masuk gitu akhirnya biasa aja lah tujuh saya kalau makan habat usaudah kadang-kadang untuk saya ya saya kata untuk saya mungkin belum tentu cocok buat anda sekali makan habat usaudah kadang-kadang lima tujuh kapsul prok kali makan gitu itu akhirnya jadi tetap fit badan kita terjaga gitu loh ya makan telur ya biasalah kasih apa kasih garam apa lada hitam lada putih gitu-gitulah sehingga cepat recovery-nya ya apalagi nah ilmu baru lagi kalau saya biasanya ke tempatnya ini kalau anda pengen tetap awet muda dan glowing binti kinclawing ada satu suku baik-baik sekalian namanya suku Hunza suku Hunza ini kalau gak salah adanya di daerah Pakistan perbatasan Himalaya nanti bisa di browsing di Youtube nah mereka tuh umur 65 tahun itu masih bisa melahirkan ibu-ibunya perempuan 5 tahun dan masih tampak mudalah ya gak kayak manusia modern kayak kita sekarang gini kan wajahnya usianya 30 tapi tampak 50 bermutu lah bermuka tua ya seperti itu boros gitu boros makanya kalau anda lihat nenek-nenek kita kakek-kakek kita yang jarang makan yang aneh-aneh itu mereka tuh awet-awet aja wajahnya awet-awet wajahnya atau mungkin awet kekuatannya makan sosis gak pernah makan pizza gak mau makan nugget gak mau dimakan apa ya itu sayur gitu-gitu kan ya anaknya kadang-kadang dia pasti apa makanan olahan gitu muntah dia gak bisa dia nah jadi suku Hunza itu salah satu rahasia yang saya pernah baca itu adalah awet mudanya mereka itu adalah mereka suka sekali mandi air dingin air dingin kalau disana air dingin beneran ya kalau kita disini bahasanya kalau kita di kamar mandi air normal lah gitu ya kalau disana itu kan dinginnya kayak es nah itu ternyata bahwa salah satu kaedah untuk namanya itu apa namanya brain shocking otak kita itu dibikin otak kita itu dibikin kaget tapi kaget itu bisa menguatkan katalah fungsi otak yang saya pernah baca atau lihat gitu ya tentang itu tuh itu adalah dengan cara jadi misalnya jadi misalkan ada orang pakai shower gitu ya jadi itu saya kerjakan kita pakai shower misalkan showernya itu ada hangatnya misalkan ada shower di rumah lah ya atau kemudian habis hangat itu showernya langsung dipindahkan ke yang dingin kaget jadi ada tiga sebenarnya kata beliau itu kata si dokter itu ini hadiah ya bukan jualan nanti kita bagi-bagi jadi ada tiga tuh yang bisa membuat brain shocking yang pertama tuh puasa puasa itu bisa mengakibatkan atau membuat brain shocking jadi kalau orang brain shocking tuh nanti efeknya apa kekecerdasan kecerdasan itu yang pertama kemudian yang kedua apa tadi anda mandi air hangat tiba-tiba mandi air dingin itu juga bagus tuh dengan catatannya tubuh kita dalam kondisi fit ya gak ada penyakit yang mengganggu dan cukup berat itu catatannya makanya kalau saya datang ke pegunungan itu saya senang sekali ke sana kenapa saya pasti akan mandi air dingin dan kalau di rumah Bapak Ibu ada apa tuh namanya shower gitu ya entah dia langsung keran gitu apa namanya selang gitu atau yang langsung gitu nanti bisa dibikin saya mau coba tapi belum saya kerjakan jadi pakai kayak anu Pak Ibu pakai kayak saringan entah yang logam aluminium itu atau pakai yang plastik isi es isi es lalu nanti airnya kan kena itu kan itu mandi pakai itu kenapa itu ada satu kaedah baru namanya cold immersion cold immersion itu kita berendam di dalam air dingin itu keren kenapa saya katakan ini karena data-datanya ada bagus jadi mereka itu bahkan sekarang di apa ya ahli-ahli naturopati barat itu itu mereka membuka data-data tentang itu jadi kalau betap itu ya betap itu nanti ada air kalau punya betap kalau gak punya gentong saya gak ada betap di rumah tenang aja pakai gentong gentong itu isi air sama isi es tapi catatannya sekali lagi kita harus paham sekali tubuh kita kita harus paham sekali tubuh kita artinya kalau kita ngerasa gak fit jangan apalagi ragu jangan itu bisa menguatkan imunitas jadi kalau ada orang yang bahkan sauna ikhterotek kan pakai unsur dingin tadi kan sauna itu disebutkan dalam sebuah penelitian yang saya baca juga itu triga kali seseorang melakukan sauna dalam satu pekan itu bisa meningkatkan imunitas dia sampai 15-20% saya gak dokter saya gak punya bilik saunanya oh gampang jaman dulu orang pakai tiker betul kan orang pakai tiker kemudian di tengahnya ada pancinya pancinya isinya rempah-rempah mungkin sekarang Jawa bilangnya ratus rempah ratus itu itu kematin imunitas itu tiga kali satu pekan jadi ada unsur panasnya ada unsur dingin kita akan bahas sedikit tentang ini nanti jadi sebenarnya perubahan iklim atau cuaca atau segala itu mengakibatkan perubahan juga dalam diri kita secara biologisnya kita jadi misalkan contoh mungkin begini salah satu kaedah yang saya pelajari dan saya pakai juga sebenarnya misalkan kalau pagi-pagi pagi-pagi itu sebenarnya jangan terlalu banyak makan pagi-pagi kenapa? karena pagi-pagi itu masih lanjutan malam ya terutama menjelang matahari terbit jangan banyak makan waktu pagi karena memang saat itu setahu saya sehingga saya itu grafik growth hormone nya kita hormon pertumbuhan kita itu masih cukup tinggi jadi kalau pagi-pagi Anda pengen feed jangan terlalu banyak makan karbohidrat karbohidrat sudah tahu contohnya ya nasi terigu segala macam gitu jadi misalkan Anda makan apa orang pagi-pagi makan apa? kalau ada makanan biasanya ribut biasanya akan makan nasi uduk ya kan? apa-apa makan aja nasi uduk cuma nasinya gak banyak banyakin kerupuknya enggak 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 banyakin apanya launya ya kan nasi uduk itu ada isinya apa ya? nasinya ada ada tempe ada telur nah gitu jadi nanti nasinya nanti coba praktekin jadi gini saya ngomong begini sudah berkali-kali mungkin ya tapi mungkin yang ngerjain juga enggak banyak masih aja gitu-gitu aja terus dan saya pun masih gini-gini aja terus Anda mau berubah silahkan enggak berubah silahkan enggak ada urusan sama saya kan tugas saya cuma menyampaikan tapi cobalah sedikit naik level naik level lah sedikit jangan gitu-gitu aja hidup cobalah hal-hal yang baru gitu loh ya contoh makan nasi uduk besok saya kalau makan saat 8 pagi pakai nasi uduk nasinya satu sendok aja nah jangan protes buru belum saya belum Anda kerjakan sudah protes misalkan ya nasinya satu sendok aja bihunnya satu sendok aja sisanya tempenya timunnya kalau ada timun ya sama telor banyakin lauknya coba aja lihat nanti badan itu lebih enak karena tubuh kita itu tidak terbiasa dengan lonjakan gula yang cepat Anda bayangkan kita sudah makan nasi dengan gula plus tambah lagi dengan bihun bihun gula lagi ya kan tambah lagi dengan apa kerupuk gula lagi terigul lagi minumnya teh manis gula lagi wajar ngantuk gitu loh maksudnya kan sederhana kan sesederhana itu aja kita gak mau mengerjakan karena apa atas nama rasa dan kenikmatan ya biasa gitu-gitu aja babnya itu makanya urusan makanan ini menjadi semua menjadi sebuah urusan yang benerin makanan itu percayalah sama saya saya udah ngeliat banyak orang memperbaiki makanan udah ngerti dia apa yang dia makan itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan ya itu misalkan ya jadi pagi-pagi itu jadi kalau kita sudah ngerti cara makannya ya tadi beradaptasi dengan lingkungan segala macam maka sebenarnya tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan dirinya sendiri atau dengan kondisi lingkungan tadi baik jadi itu dingin ada dingin panas jadi kayak begini misalkan cuaca lagi panas begini tubuh kita itu kan sudah memberikan sinyal ya kan sinyalnya apa haus apakah selesai sampai disitu urusan hausnya enggak kan setan iblis bermain haus yang diminum apa air entah dulu beneran air enggak yang kita butuhkan kan air air putih kayak ya air putih lah standarnya akhirnya muncul keinginan wah ini kalau minum air es enak banget begitu kan naik lagi tuh gak cukup air es kalau dikasih yang manis-manis makin enak gitu kan apalagi manis dingin es dan manisnya tuh enak banget muncul akhirnya produk-produk kemasan yang dingin dan tidak pakai gula tapi menyenangkan lidah karena menggunakan pemanis buatan akhirnya tersesat disitu padahal dibutuhkan apa air atau air dalam bentuk yang lain yang sudah Allah apa itu namanya topping bahasa saya gitu kan air toppingan yang Allah sudah ciptakan yaitu air kelapa misalkan itu kan air toppingan kalau bahasa kerennya air isotonik jadi kalau misalkan kayak bener ini yang harus kita kerjakan kalau haus ya haus minum air selesaikan tubab hausnya jangan tambahkan atau jangan terperdaya dengan keinginan hawa nafsu tadi nah disini berlaku lagi hukumnya ya hukumnya misalkan kita bicara tentang kondisi perubahan jadi misalnya kita gak usah terlalu apa ya khawatir gitu dengan kondisi apapun sepanjang kita ngerti tubuh kita kita bisa beradaptasi dan kita ngerti apa yang dimakan diminum gak ada masalah gak ada masalah ya tadi asal apa asal kita bejeli tadi kita bicara tentang bab haus tadi misalkan maka haus itu maka semua yang kaitannya dengan produk yang mengandung air ya itu konsumsilah di waktu-waktu seperti ini ya produk yang mengandung air karena emang rasa itu kan Allah berikan karena cuaca di luar itu panas ya kita Allah berikan rasa haus jadi sebenarnya rasa haus dan segala macam sensasi rasa tadi itu juga itu diberikan atau dimasukkan Allah dalam tubuh kita itu melalui telah satu bakteri-bakteri tadi itu juga sebenarnya keinginan nanti baru masuk rasa nanti rasa rasa nanti lain lagi ya jadi kalau sudah kayak begini apa harus kita kerjakan apa namanya di di apa yang itu di 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 fasilitasi ya jadi buah-buahan kayak musim kayak begini ini bagusnya buah apa yang kita makan dengan kondisi tubuh kita masih seimbang misalkan ya buah-buah yang tinggi air semangka timun pir gitu loh kemarin atau mungkin buah-buah seperti nanas itu kan airnya tinggi jadi kita makan seratnya juga kita makan vitaminnya enzimnya mineralnya sekaligus kita makan airnya disitu ya itu kaedahnya sehingga nanti pada dasarnya fungsinya apa ketika kita mengkonsumsi produk-produk kayak tadi menyesuaikan dia menyesuaikan ketika luarnya tubuh kita itu panas disini tetap dingin gitu loh yang jadi masalah sebenarnya kalau kita pakai kaedah misalkan kaedah tentang konsep keseimbangan kadang-kadang orang itu kan gak paham apa yang dia makan ya gak terlalu paham apa yang dia makan sehingga apa tubuhnya bermasalah ya tubuhnya bermasalah contoh mungkin di saat cuaca seperti sekarang ini misalkan misalnya kan cuaca panas nih kalau kita memahami kaedah-kaedahnya maka sebenarnya sesuaikan saja apa yang kita konsumsi itu dengan sekat kalah kalau kita menggunakan bahasa sifat contoh contoh nih tau habatul saudah kan tau lah pernah kenalan saya juga belum pernah kenalan tapi misalnya gini habatul saudah itu ya kalau kita membahasnya di luar bicara kandungan tapi kita bicara tentang sifat maka dia sifatnya panas itu habatul saudah ya maka pada kondisi kayak sekarang ini dia kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup banyak dan cukup besar maka sebenarnya kalau dalam pemahaman saya kurang tepat paham ya berarti kita makan apa yang kira-kira bisa mengandung atau menyerap air atau sifatnya dingin misalkan kalau kita menggunakan ilmu sifat persifatan contohnya apa paling gampang spirulina misalkan spirulina tau ganggang hijau itu itu sifatnya dingin ya atau misalkan apa lidah buaya ya rumput laut itu dingin itu sifatnya sehingga dia menyesuaikan saja ya ketika apakah dengan itu kita gak perlu makan apa itu saudahnya misalkan makan aja tapi gak banyak nah itu saya bilang tubuh kita itu sudah diberi sinyal itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi nanti produk yang Allah ciptakan itu sebenarnya di muka bumi ini tuh dia punya sifat masing-masing yang sifat itu menyesuaikan dengan kebutuhannya kita termasuk ada keinginan rasa keinginan rasa itu contohnya kayak apa misalkan tiba-tiba Anda pengen makan pedas itu kan keinginan rasa ya nah ketika ada keinginan makan pedas itu maka makanlah pedas yang asli ya contohnya cabai mungkin atau black pepper ya atau ada hitam tadi atau misalkan jahe itu pedas terus ada muncul keinginan makan yang asam gitu jadi sebenarnya ibu-ibu yang sedang hamil itu jangan dibiarkan sendirian keinginan ngidamnya itu karena ngidam itu sebenarnya kebutuhan dia untuk memfasilitasi bakteri-bakterinya kadang kan pengen makan pedas pengen makan asam kan gitu kan itu kebutuhan dia dan si janin yang ada dalam tubuhnya tadi sebenarnya makanya lagi pengen asam kasih aja yang asam-asam tapi jangan banyak jika dia pengen pedas kasih yang pedas-pedas tapi pedas yang asli jangan kasih saus gitu maksudnya ya nah rasa-rasa tadi ada pedas ada manis ada asam ada pahit ada apa lagi itu pedas asam pahit manis asin ada gue liat lima kurang lebih kan itu apabila sekalian banyak atau kita bisa dapatkan dari berbagai sumber-sumber produk ya yang lo cipkakan di muka bumi ini pernah nyobain kunyit gak makan gitu rasanya apa getir getir itu cenderung pahit ya ada pahit kan misalkan kunyit tuh disini ada yang kunyit nih saya lupa namanya kunyit kemudian pernah nyobain rasa jahe 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 rasanya apa pedas ya jahe pedas atau mungkin cabai ya jadi sebenarnya lagi-lagi saya katakan rasa-rasa tadi itu caranya Allah untuk menjaga keseimbangan kita dan bisa beradaptasi ke lingkungan maka kalau kita ngebahas pada tema bab rempah dan rimpang rasa itu ada disana dan rasa itu sudah lama kita lupakan jahe karena sibuk kita dengan memfasilitasi keinginan lidah jadi rasa aslinya hilang ya ada satu video saya itu saya ceritakan tentang rasa yang palsu jadi akhirnya jadi awal mulai itu begini jadi zaman sekarang ini kalau menurut yang saya pelajari dan pahami dan saya temukan gitu kan banyak kasus-kasus yang hubungannya sama luka pengasuhan atau hutang pengasuhan hutang pengasuhan itu adalah kasih sayang lah bahasanya gitu yang harusnya didapatkan oleh seorang anak ketika dia dalam kandungan atau dalam masa dia tumbuh kembang sampai usia lima tahun tapi dia tidak dapatkan itu hak pengasuhan tadi sehingga dia defisit ya atau kasih sayang yang dia dapatkan itu kurang tapi dia gak bisa nagihkan anak kecil kan ya yang tampak adalah dia membutuhkan itu ya dia membutuhkan itu tapi dia tidak terfasilitasi rasa kasih sayang itu ya jadi kalau dan itu ya jujur saya banyak dapatkan ke apa ya orang tua ya orang tua yang ya belum terlalu paham cara menjadi orang tua termasuk saya juga gak sesempurna itu juga ya itu akhirnya ada hak-haknya dia yang tidak terpenuhin nah imbasnya karena cinta itu adalah manis ya maka orang-orang yang kekurangan kasih sayang dan cinta itu mencari yang manis-manis ya kodarullahnya dia mendapatkan yang manis-manis itu bukan dari sumber yang manis beneran tapi mendapatkan sumber manis dari yang palsu jadi manisnya palsu dia dapatkan cinta yang palsu nah gitulah kurang lebih ilustrasi kalau gak paham gak apa-apa ya jadi begitu sekalian padahal tadi kalau kita bicara rasa tadi itu fasilitasi aja rasa itu ya maka sering saya sampaikan kalau kita gak ada penyakit-penyakit tertentu ya maka kalau bisa dalam suatu hari itu semua rasa itu kita asup ada pedasnya ada manisnya ada asinnya dalam jumlah yang normal ya ya ada pedas manis asam kecut ya pahit ya itu dimasukin semua untuk mengakomodir itu kenapa kalau bab keseimbangan itu kita pakai dalam konteks rasa maka sebenarnya mudah sekali ya untuk beradaptasi dengan lingkungan tadi contoh tadi saya sudah jelaskan rimpah atau rimpang madu ada rasanya manis kemudian ada beberapa sayuran seperti rasanya pahit ya contohnya kayak pare atau mungkin sambiloto kalau dia daun ya atau mungkin apa lagi itu mahoni itu pahit jadi makanya tidak heran kalau kaedah-kaedah tradisional itu diterjemahkan atau dipakai biasanya pasti kaitannya dengan sesuatu yang terlalu banyak dikonsumsi seseorang itu apa itu di di apa dibalas atau di counter atau dilawan dengan sesuatu yang siwatnya berlawanan contoh begini kalau orang sudah terlalu banyak mengasup asupan yang sifatnya manis misalkan entah itu dari gula olahan entah itu misalkan dari apa namanya dari ya makanan lah makanan-makanan gak ser misalkan maka kaedah sederhananya seimbangkan itu dengan yang sifatnya pahit contoh mungkin ya kita mungkin kalau diberi pilihan makan yang atau sayur yang pahit males kita akan makan kan tapi anda harus makan itu ya saya dulu gak suka pare saya gak suka pare tapi karena ngerti sudah ngerti ilmunya ya kadang kalau makan somai kira-kira kalau saya beli somai yang saya makan apa masa pare doang coba kira-kira udah bisa ditempat kan kalau saya beli somai itu saya pare nya masih masuk kemudian kalau kadang-kadang masuk kadang-kadang gak tapi masuk lah yang ketiga kentang yang keempat telur empat aja kan gak ada tepungnya ya kan emang dokter mengharamkan tepung ya enggak lah tapi sebenarnya kan isu-isu atau kampanye-kampanye gluten free segala macam kita tuh sudah ngerjakan sejak lama bagus sekalian anda makan kentang ya kentang ya non-gluten wortel non-gluten ya apalagi itu misalkan umbi-umbian itu non-gluten semua kita ini kan sekarang sudah terlalu banyak produk-produk yang mengandung gluten tadi itu yang masuk dalam tubuh kita ya dari tadi pagi mungkin atau tiap hari gitu kan terigu-teriguan tadi jadi itu somainya versi Zaidul Akbar makan somai makan somai ya yang penting kan dapat dapat terfasilitasi ya sebab orang kan kadang-kadang nyari makan somai misalkan makan itunya kan somai somai tepung lagi tepung lagi tepung lagi gitu loh balik-balik situ-situ aja baik kembali ke rasa tadi baru sekali maka ketika perasaan atau sensasi itu muncul ya mungkin dari sisi rasa tadi ya maka fasilitasi itu misalkan adalah haus tadi ya segera minum air naikin sedikit air yang bermineral lebih tinggi isotonik air kelapa misalkan oke susah bikin air kelapa tambahkan misalkan air kayak begini nih air putih begini anda tambahkan madu dan dari apa yang saya pelajari sebenarnya kata salah satu guru saya madu itu lebih cepat menyerap atau terserap lombu kita kalau kita masukkan ke dalam air ya lebih cepat jadi dia langsung larut disini kita minum ya terus tambahkan sedikit garam udah jadi air super mineral ya kan itulah ada asinnya kadang-kadang kalau madunya madu-madu agak asam madu hutan dia ada asamnya sedikit ya kemudian ada airnya juga komplit kayak begitu ya kayak begitu nah kemudian itu misalkan rasa manis ya tapi ingat kaedahnya kaedahnya apa jangan berlebihan ya contoh mungkin kalau kita bicara kurma kurma itu kalau anda baca terus sekarang penelitiannya itu salah satu buah dengan kandungan yang boleh dibilang itu sempurna kurma itu baik dagingnya ataupun bijinya ya saya seberapa kali sudah sampaikan kalau bisa dibuat itu biji kurma itu menjadi kayak seperti seduhan kopi itu bagus sekali karena memang bijinya dari satu tanaman itu itu adalah nyawanya tanaman jadi kalau anda makan misalkan makan apa melon ya melon misalkan ya makan sama biji-bijinya aja biji melon gak apa-apa kan gak apa-apa kenapa mikirnya kedondong ya biji melon apa lagi misalkan biji manggis biji manggis itu bagus nah buah-buahan itu nanti kita mulai pilih ya jadi jangan terkecoh dengan buah-buahan atau ya buah lah ya yang bagus rupanya tapi tidak ada nyawanya bagus rupanya tidak ada nyawa itu adalah buah-buahan yang tidak ada bijinya yang dulunya ada bijinya paham ya sekarang kalau anda pergi ke supermarket besar itu itu jeruk-jeruknya sekarang sudah tidak ada biji lagi bahkan jahe juga kalau anda cari jahe carilah jahe yang jahe yang apa ya merauki lah karena banyak jahe sekarang kita itu kan jahe impor jadi gede-gede banget anda masukin sekilo gak ada pedes-pedes itu jahe jahe hibrid kita bilang jahe yang cuma bisa ditumbuh di sini gak bisa ditumbuh kembangkan gak bisa dikunci sama dia gak bisa dia nah carilah jahe-jahe lokal jahe merah jahe emprit atau jahe gajah yang kecil-kecil kan ada jahe-jahe jahenya namanya jahe gajah karena gede tapi dia gak gede banget kayak jahe-jahe import itu ya seperti itu itu semua sekalian memfasilitasi rasa tadi ya makanya lagi-lagi saya sampaikan ketika muncul misalkan keinginan kita mengkonsumsi tadi itu segera fasilitasi aja karena itu bagian tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan ya kemudian tadi ada manis tadi kita bicara manis karena ada pahitan ya jadi pahitan itu sekali-sekali kalau bisa masuk dalam list menu ya kalau sayuran yang pahit apa? pare selain pare apa? daun papaya makan deh itu ya makan daun papaya tadi biji-bijian itu juga bagus tuh kalau dimakan biji manis jangan dikunyah telan aja nanti kalau tumbuh gimana dok? mana bisa lo tumbuh kalau saya biasanya manis itu kalau pas lagi saya ada waktu tapi ini gak bagus ya karena saya saya pribadi punya pemahaman buah itu bukan untuk di jus karena kalau Anda nge jus buah maka gulanya buah itu naik ya kalau buah itu bagusnya diapain? makan aja gitu jadi kalau memang lagi jadi ada bayangin ya buah murni buah asli yang di jus itu sudah naik gulanya kalau di jus tanpa tambahan apapun Anda bayangkan kalau jus buah kemasan udahlah gulanya naik dari aslinya gara-gara di jus tambah lagi gula saya rutin loh nge jus tiap hari gitu kan beli di luar gitu kan tiba-tiba saya kena diabetes ya salahmu gitu loh maksudnya apalagi jus-jus yang ya misalkan mohon maaf ya abang-abang yang pinggir jalan atau mungkin mesti jualan jus nah kalau Anda ingin beli jus itu bilang murni tanpa gula bilang aja kalau enggak cari kombinasinya kalau gaya saya cari kombinasi supaya dapat gulanya cari buah yang tinggi gulanya airnya campurkan dengan buah yang padat sehingga nanti manisnya dapat tapi enggak pakai air enggak pakai gula gitu lah itunya mensiasatnya itu enggak ribet kok sebenarnya daripada mungkin dia cuman peres apa satu dua jeruk ya sisanya hampir seperempat dari gelas itu kan gula gitu loh itu yang palsu-palsu itu ya maksudnya manisnya palsu kemudian apalagi yang manis tadi pahit ya pahit jadi pahitan ya coba mulai dimasukkan kemudian manis tadi sudah saya jelaskan manis-manis contohnya paling gampang yang madu paling gampang ya apalagi misalkan air tebu manis kan air tebu itu sehat enggak sehat asal jangan banyak-banyak karena justru malah air tebu itu bapak-bapak sekalian itu punya kandungan anti diabetes sebenarnya dalam air tebu itu jadi sepanjang dia masih dalam kondisi aslinya dia insya Allah aman asal tidak berlebihan itu aja kaedahnya ya dan memang kalau sudah kena misalkan orang sudah kena kencing manis satu gula sudah cukup naik misalkan ya batasin juga tapi kalau orang masih normal dalam kondisi tidak tidak banyak masalah penyakit yang manis-manis tadi itu kita konsumsi setiap hari ya seperti itu madu kurma ya makanya kalau kita baca kaedah atau mungkin pelitian-pelitian itu bapak-bapak sekalian kita ke madu rutin minum madu rutin makan kurma pasti imunitasnya naik nah imunitas itu kayak imun eh kayak iman ya anda atau kita bisa menghadapi masalah kehidupan ini kalau tahu ilmunya kalau tahu kaedah agamanya maka kita akan tenang ya maka kalau misalkan ada orang sering saya sampaikan berulang-ulang dalam kajian atau mungkin dalam video-video pendek saya katakan apa yang mau kita risaukan dengan dunia ini urusan dunia kan gak ada penting-pentingnya ya bukan kita berarti kita gak perlu mengerjakan itu eh atau kita hanya mengerjakan secukupnya bukan itu jadi jangan risau jangan berikan ruang dalam hati kita itu Bapak Ibu sekalian dalam urusan yang sipennya dunia itu poinnya ya karena Nabi pun sudah sampaikan itu kata Nabi S.A.W. apa? kata Rasulullah barang siapa yang menjadikan kegelisahan dalam hatinya itu kegelisahan yang urusan dengan akhirat maka Allah akan jadikan dunia mengikutinya dan sebaliknya juga sama gak ada yang perlu kita risaukan dengan dunia ini toh kita juga pasti akan pergi dari sini gitu ya seperti itu jadi kembali ke rasa tadi ya maka madu saya sampaikan tadi kemudian ada kurma ya manis-manis segala macam semakin dia fresh ya dari sumbernya semakin sehat ya jadi kalau misalkan kita bicara buah-buahan kapan makan buah terbaik itu kita lakukan ya bukan waktu pagi siang malamnya sih ya tapi makan buah terbaik itu kalau Anda bisa ambil buah itu dari pohonnya Anda petik Anda makan itu yang terbaik kalau ada pohonnya selamat menikmati